Halo kawan-kawan Selamat datang kembali di channel Mas Yono Baiklah kawan-kawan Hari ini saya akan berbagi cara mengatasi pada STB Excel Home Untuk serinya AX512 Dimana akhir-akhir ini banyak yang mengalami stuck di recovery Seperti kawan-kawan lihat ini Ini Android recovery Ini sudah 10 ya Penyebabnya ini karena gagal upgrade Biasanya yang gagal upgrade itu karena dia dari custom Kemudian dapat pembaruan dari servernya Kemudian saat instalasi dia ada file yang cross ke atau apa gitu Sekurang lebih juga Pokoknya intinya dia gagal upgrade aja Ini gak semuanya sih Ada sebagian ya Buat yang cari cara untuk mengatasi stuck recovery Silahkan ikuti video ini Dari awal ya Diperhatikan juga ya Untuk filenya silahkan download di deskripsi ya Ini filenya gratis ya Firmwarenya Oke Ini saya buat tutorialnya Karena banyak sekali pertanyaan Mulai dari marketplace Grup facebook Tele WA Ya semuanya lah Jadi saya buat sekalian Supaya menjawab pertanyaan Buat kawan-kawan yang Lagi mengalami Stuck ya Kemudian Oke kita lanjut aja ya Untuk bahan-bahan yang perlu disiapkan Tentu yang pertama ini Kawan-kawan bisa pakai flash disk Atau memory card ya Memory card Minimal ya 4 giga lah Kemudian Ini Remote Ini remote untuk kita navigasi di mode recovery Kemudian kawan-kawan nanti Si filenya itu di copy ke flash disk Atau memory card ya Ini karena Filenya saya sudah copy ke flash disk Jadi langsung aja ya Untuk step satunya Kita Masukkan dulu File-nya File otazip Bentar Kita perlihatkan dulu ya Ya ini ada dua Ini versi 9 967 Sama versi 10 Jadi kita akan melakukan downgrade ulang Ini kan curah versi 10 Jadi kita akan melakukan Downgrade ke versi 9 Melalui recovery mode ya Jadi file-nya yang pertama ini Ini kawan-kawan harus copy dulu Ke Flash disk ya Ini di copy Di copy ke flash disk ya Ini taruh disini Kebetulan saya sudah copy disini ya Oke setelah kawan-kawan copy Silahkan Taruh di flash disk ya Eh Maksudnya flash disknya Taruh di STB ya Bebas Mau USB 1 atau USB 2 Ini saya taruh di USB 1 sih Kita nyalakan ulang ya Supaya flash disknya kebaca Oke sekali lagi Untuk bahan-bahannya Yang pertama ini flash disk Kabel mail-to-mail Remote Sama ini Adapter bawaannya Ini sudah nyala ulang Untuk di kabel mail-to-mail Kita langsung colok ya Di USB 2 Kabel Berarti flash disk Flash disknya di USB 1 Kabel mail-to-mail di USB 2 Kemudian kita buka juga File USB boarding tool-nya Kita masukkan Frameware-nya ya Ini Frameware ORI Dari Excel Home ya Ini masih OS 9 Ini Resolusnya Di centang aja Ini langsung klik start Oke Kita lanjut ke STB Untuk di STB Kita akan melakukan update Atau downgrade Melalui Ini Karena saya mau pakai flash disk Saya pilih ini Udisk Dia otomatis terbaca Kalau kawan-kawan pakai SD card Harusnya disini ya Ini SD card Pilih SD card Oke Saya mau pakai flash disk Berarti Apply update From Udisk Kemudian kita cari filenya Untuk file ini ya Kita langsung klik ok aja Jadi kita melakukan downgrade Melalui recovery mode Kalau kawan-kawan lihat ini Berkedip Itu artinya Lagi proses Flash Framework-nya ya Ini kita tunggu aja Nanti dia otomatis Reboot Ke mode Update ya Nah Nah Kawan-kawan lihat Ini otomatis Di pc Kedetek Langkah selanjutnya Kita tunggu aja Ini makan waktu Sekitar 3 menit Saya akan percepat aja Nanti Pas selesai Flash Oke kawan-kawan Proses flashing-nya Sudah selesai Ini kurang lebih 3 menit 23 detik Kita stop aja Kita tutup Aplikasi USB GoLintol Kita coba Nyalakan SDB-nya Oke ini Butingan awal Tampilan awal Kembali ke Pengaturan public Sebagai info Setelah kita Melakukan Flash ke Firmware Original-nya Disini Kawan-kawan Bisa Bisa Flash ulang Flash Maksudnya Flash ke Custom route Mau di route Atau apa Bisa ya Ini kondisi Sudah normal Jadi kawan-kawan Bisa Flash ke OS 9 Yang root Yang sudah Anti upgrade Atau Bisa juga Kawan-kawan Memakai Frameware Original-nya Ini Kalau kita Kalau kita Nyalakan Kita setting Kita login Ini kan Masih OS 9 Itu Biasanya Minta Upgrade Jadi Terserah Kawan-kawan Aja Yang penting Ini STB-nya Sudah normal Jadi Kawan-kawan Mau Stay Di OS 9 Atau Bisa juga Kawan-kawan Upgrade Ini Ini Kalau upgrade Tinggal Kawan-kawan Koninkan Ke Internet Aja Dia Otomatis Ada Pembaruan Dari Servernya Karena Ini Sudah Di Frameware Original Kalau Ini Mau Di Upgrade Maksudnya Kalau Mau Di Upgrade Ke Kota Terbaru Ke OS 10 Itu aman Aja Sih Oke Kawan-kawan Serasa Untuk Kesempatan Pada Hari Ini Tutorialnya Cara Mengatasi STB Yang Stuck Di Raka Fari Cukup Sekian Kalau Kawan-kawan Ada Pertanyaan Atau Apa Silahkan Kawan-kawan Tinggalkan Komentar Buat Yang Tidak Mau Ribet Bisa Juga Kirimkan STB Sampai Bertemu Selanjutnya God Bless Yo